Dari awal aja ya, untuk proyek ini, pembangunan ruas jalan pajak gambir, yaitu saya sebagai pelaksana yang kita sudah dua kali adendum, dan adendum yang terakhir itu pada tanggal 7 Februari 2024. Dimana saya sebagai pelaksana disini, sangat banyak kecewa terhadap banyak instansi ya, terutama pada tanggal 16 Februari 2024, dari pihak Satuan Polisi Panggung Praja, sudah menyurati pedagang dengan ada surat ini, surat resmi ya, ada perihal teguran kepada pedagang. Yang saya ambil disini adalah, ada poin disini ya, peraturan Bupati Dili Serdang nomor 790 tahun 2014 tentang petunjuk teknis standar operasional prosedur SOP, Satuan Polisi Panggung Praja Kabupaten Dili Serdang. Dan disini dibahasakan, jika dalam waktu 3 hari, hal ini tidak dipatuhi dilaksanakan, penertiban terbaru Kabupaten Dili Serdang akan melaksanakan penertiban pembongkaran, dengan segala risiko keriguan menjadi tanggung jawab, Saudara-saudari. Artinya disini, yang mana pihak Sapul PP sudah memberi surat teguran, peringatan kepada para pedagang, agar membongkar sendiri kios-kios tempat berdagang, tempat berusaha dimaksud dalam jangka waktu 3 hari, sejak tanggal ini dikeluarkan, tanggal surat ini. Artinya ini adalah surat resmi, ya kan? Dan pada tanggal 1 Februari, 1 Februari itu Sapul PP ada juga surat resmi, yaitu untuk undangan rapat. Undangan rapat terkait untuk penertiban pembongkaran kios-kios tempat berdagang berusaha, berdagang kaki lima di Pajak Gambir, Dusun 10, Desa Bandar Kelipang. Dan saya sebagai pelaksana, menunggu, menunggu Sapul PP melakukan, melaksanakan, di mana yang si Yogyanya, bahwasannya penertiban itu adalah pekerjaan mereka. Saya disini sebagai pelaksana, menunggu pihak Sapul PP melakukan penertiban bangunan penertiban PKL. Kan mungkin saya yang melakukan penertiban itu, tupoksi saya disini, saya hanya sebagai pelaksana, pelaksana pembangunan ruas pembatas jalan di Pajak Gambir. Dan pada tanggal 5 Maret, ya, dibahasan selasa tanggal 5 Maret 2024, pukul 10 WIB sampai dengan selesai di kantor Sapul PP. Mereka sudah mengadakan rakor, mengadakan rakor itu ada sekitar 12 instansi, ya, banyak disini. Ada Kapol Resta Resmedan, Bikasan Negeri di Lesergang, Danding, Kepalingas Perhubungan, Pendanaman Modal, Perindustrian, semua ada disini. Kepala Bigen Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten di Lesergang, Kecamatan Percut Setuan, mengikut sertakan dan rami Kapol dan Kepala Desa Bandar Kelipang. Artinya disini adalah, ini semua surat resmi, resmi dikeluarkan, ada kop suratnya, ada nomor suratnya, resmi dikeluarkan pihak Sapul PP. Dan yang saya rasakan, ya, saya sebagai pelaksana sangat kecewa. Kenapa sangat kecewa? Hasil dari rakor menyatakan bahwa untuk tanggal 6 Maret, mereka akan mengadakan penertiban. Saya ada juga dapat undangan tersebut, dimana disini dibahasakan, Rabu tanggal 6 Maret 2024, pukul 8 di Jodoh, Poin, Simpang, Pasar 7 Desa Bandar Kelipang. Sebentar ya. 100 orang loh, hampir. Dari Polrestaban Resmedan ada 30 orang, Kodim 30 orang, Sapul PP 100 orang, Kejaksaan Negeri, semua ada disini. Ada hampir 200 orang ini ya. Nah, kita sebagai pelaksana sangat berharap ini benar-benar dilaksanakan oleh pihak Sapul PP. Dan saya yang sudah sampai dua kali adendung, bahan-bahan semua saya turunkan, alat berat apa semua. Yang nyatanya, pada tanggal 6 Maret juga, sekitar jam 9 malam, dikancel sama Kabak Ops, Polrestaban Resmedan. Yang sedang gue, saya bingung, kenapa dikancel kan gitu kan? Kancel itu, apabila surat resmi dikeluarkan, pembatalan itu juga harus resmi. Ini bukan semata-mata hanya seperti lawak-lawak gitu loh. Saya disini sebagai pelaksana, saya minta benar-benar dikerjakan, dibersihkan, ditertibkan oleh pihak Sapul PP, agar saya bisa bekerja. Karena nggak mungkin saya melakukan pembersihan itu sendiri, karena tupoksi saya sebagai pelaksana gitu. Ini saya terima berita dari Kasih Trantik Percutuan, bahwasannya pembatalan untuk besok. Sementara saya sudah pesan alat berat, tukang sudah saya siapkan, material sudah saya turunkan. Yang ini saya mau mintakan kepada pihak dari Sapul PP dari Serdang. Yang saya ketahui, pihak Sapul PP dari Serdang ini adalah yang mempunyai tugas SOP untuk menertibkan bangunan, menertibkan PKL. Tapi kenapa hanya dari bahasa pengkancelan secara bahasa aja, lewat WA, lewat telepon, hanya begitu saja. Berarti kita tidak dihargai sebagai pelaksana gitu loh. Dan saya ini mintakan kepada Bapak Kapol Restabes Medan, agar kiranya seluruh anggota atau jajaran, tolong Pak, yang dinamakan dengan tugas, yang dinamakan dengan administrasi itu tolong benar-benar Pak. Karena kami ini orang awam, kami ini orang awam yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti administrasi. Tapi sedikit-sedikit banyaknya kami mengerti administrasi. Dan ini saya mintakan, karena besok saya ada rencana dan saya tadi sudah menyurati kejamatan Percuk Setuan, Polsek Percuk Setuan, Sapul PP dari Serdang, juga Kepala Desa, dan Ramil saya sudah surati sebagai pelaksana. Dan saya di sini mempunyai beban, beban mental, beban semua, karena saya yang jadi pelaksana. Artinya, saya mau pekerjaan ini, saya laksanakan, karena ini merupakan tugas saya, dan ini SPK juga saya sudah terima. Di sini saya minta tolong kepada pihak kepolisian, Sapul PP, Satuan Pamung Praja dari Serdang, agar kiranya Pak, laksanakanlah tugas Bapak ya. Laksanakan sebagaimana tugas Bapak diundang-undang dilaksanakan Pak. Dan untuk pengamanan, kita mintakan ya, kita sebagai warga negara Indonesia, dan ini juga program pemerintah. Proyek ini saya terima dari PU, artinya proyek ini program pemerintah. Dan seharusnya pengamanan itu memang tugas dari kepolisian. Nah, itu saja. Terima kasih. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.